Halo hal otofreakers, jumpa lagi di channel youtube otofreak episode terbaru Pada abad 20 ini, punya mobil pribadi adalah impian banyak orang Terutama bagi kaum pria nih Selain memenuhi hasrat pribadi, punya mobil bakal membuat kita tampak lebih keren Dan status sosial jadi melejit, iya kan? Udah, iya aja deh biar cepet Nah, saat banyak orang yang berbangut pengen punya mobil pribadi Yang akhirnya cuma bisa menghayal Ternyata ada lho yang malah membuang-buang mobilnya Hmm, anak sultan mah bebas Bahkan banyak mobil klasik hingga mobil sport berjajar rapi Tapi dibiarkan begitu saja sampai kondisinya mengenaskan Hmm, kalau di Indonesia sih, udah diburu kolektor itu Nah, episode kali ini otofreak bakal pamerin 5 fakta mobil lewat Yang dibiarkan bagai sampah Seperti kamu yang telah dicampakkan kekasih Tunggu dulu sebelum simak infonya Jangan lupa klik subscribe dan like juga ya Setuju? Cus! Fakta nomor 5 Kota mobil tua di Georgia Di kota ini banyak banget ditemukan mobil klasik yang paling dicari Sayangnya hampir semua kondisi mobil sudah rusak parah Berantakan kayak ditinggal mantan Usut punya usut, dulunya di kota ini memang berdiri sebuah syaru mobil Tapi entah kenapa, malah ditinggalkan begitu saja lho Padahal banyak mobil klasik yang bisa kita temukan Misalnya mempars, Cadillac tipe klasik, dan masih banyak lagi Jadi siapa nih yang mau coba bawa pulang? Coba aja kalau bisa Fakta nomor 4 Kuburan mobil baru di Baltimore, Amerika Serikat Setiap tahun banyak mobil-mobil baru yang dirilis Walaupun gak semuanya lakukan Pertanyaannya kemana perginya mobil baru yang gak berpemilik itu? Hmm, kalau otofreak mampir ke sebuah dermaga di Baltimore, Amerika Serikat Pasti kamu bakal menemukan jawabannya Ya iyalah, disinilah kuburan mobil-mobil lawas tapi baru yang gak laku Jangan salah, kondisinya rata-rata masih mulus Baik-baik aja kayak jaman PDKT dulu Sayang, mobil-mobil itu dibiarkan dalam kondisi tanpa pelindung Dan mulai rusak dengan dirinya Seperti hubungan kamu dengan si dia Ngaku deh Fakta nomor 3 Killer mobil usang di Portugal Seorang warga New York yang membeli tanah berisi gudang di pedalaman Portugal Terkejut karena menemukan mobil-mobil klasik dan mewah Yang berjajar apik di gudang rumahnya Wow, mimpi apa tuh orang? Enak banget hidupnya Kabarnya mobil-mobil antik ini berjumlah 180 unit Yang diantaranya adalah Volvo, BMW, Aston Martin, Mercedes, dan masih banyak lagi Wah wah, rejeki nomplok tuh Menurut hasil penyelidikan Ternyata mobil-mobil tua itu adalah milik pasangan suami istri Era 1970-1980 Yang merupakan pemilik dealer mobil mewah Deretan mobil mewah itu Emang saja di koleksi Kokil Ada yang minat gak nih atau freakers? Jangan ngarep Fakta nomor 2 Mobil tua di gudang Perancis Gimana perasaan Otto Freakers Kalau tiba-tiba mewarisi 60 mobil klasik super langka milik keluarga? Pastinya campur aduk banget kayak ketemu calon mertua Hal ini dialami seorang pria asal Perancis Cucu dari Roger Bellen Yang kebingungan dengan apa yang harus dilakukan dengan mobil-mobil tersebut Uniknya, mobil-mobil yang dimilikinya ternyata berharga sangat mahal Dan beberapa pernah digunakan oleh orang-orang terkenal lho Contohnya seperti Talbot Lago oleh Raja Farouk Dan Ferrari oleh Jane Fonda Juga Shirley MacLaine Mobil-mobilnya tersebut ditaksir berharga senilai 12 juta pound sterling Setelah lama ditinggalkan di sebuah gudang di pertanian Perancis selama 50 tahun Heran juga sih Masa anaknya sekalipun gak pernah main ke gudang Fakta nomor 1 Kuburan mobil mewah di Dubai Bicara soal Dubai, siapa sih yang gak tau kegilaan orang-orang Dubai? Salah satunya mereka suka banget mengoleksi mobil-mobil sport mahal Sayangnya, entah karena kebanyakan uang, bosan, atau karena urusan hukum tertentu Banyak orang Dubai membuang mobil mereka begitu saja Ya ampun, bisa kali bagi-bagi ya kan? Nah, dari termobil jagoan yang bisa kamu lihat di airport kota ini Yalah Ferrari Enzo, bahkan Rolls Royce dibiarkan berdebu Wah, apa kabar kita disini yang ngiler banget sama mobil itu? Ya ya, pada akhirnya kita cuma bisa geleng-geleng kepala Tapi, jangan sedih Gak punya mobil bukan akhir dari hidupmu kok Makanya, kalau mau cari perhatian si dia Kuncinya harus tetap usaha Tapi jangan saling sikut ya So, Autofreakers, selesai deh episode mobil-mobil mewah Yang dibiarkan bagai sampah Nah, buat kalian yang punya opini sendiri Atau mungkin ada yang mau kalian tambahin Silahkan tulis di kolom komentar Dan pastinya, jangan lupa subscribe Subscribe dan subscribe Yeay! Sub indo by broth3rmax